Dapatkan dukungan rakyat tetapi harus memastikan efektivitas jalannya pemerintahan di parlemen Sehingga langkah-langkah konsolidasi memang dilakukan oleh seluruh partai Tapi sejauh ini apakah PDIP sudah ada komunikasi dengan koalisi PKB dan Gerindra? Kalau komunikasi kan terus-menerus kita lakukan Kita partai yang tidak pernah menutup diri Kita partai yang mengubarkan semangat kerjasama untuk bangsa dan negara Sudah mulai mengerucut loh mas Yang kita belum merapat kemana? Yang mengerucut itu kan di dalam dialog itu kan kesadaran Bahwa kita memang sedang menghadapi berbagai ujian Khususnya akibat pandemi dan akibat perang Rusia-Ukraina Dan ini harus dimitigasi dengan sebaik-baiknya Itu yang mengerucut Mas, kemarin Pak Jokowi menyatakan Pada Pak Prabowo, perintah menanggap itu sebagai penyakit-penyakit Kalau BDP itu menanggap itu? Ya, Presiden kan sebagai sosok kepala negara, kepala pemerintahan yang menyatukan Presiden sangat memahami bahwa Ak untuk dipilih dan memilih itu merupakan hak konstitusional para negara yang dihormati Jangan kan Pak Prabowo, teman persen yang maju pun Pak Jokowi akan diambilkan lagi satu Nah, itu provokator politik Mas, tadi malam tertemuan? Ya, monitor saling monitor Ya, namanya politik kan membaca peta Kita juga monitor Ya, politik kan membaca peta Jika masih ada waktu, BUMEGA nanti yang memutuskan Dan kita sekarang konsentrasi selain kurung ke bawah Juga mempersiapkan HUT PD Perjuangan yang ke-50 sebagai puncak Konvalidasi Pada momentum yang tepat Akan diambil keputusan oleh BUMEGA Mas Sabto, kemarin ada pertemuan Pak Yakut dengan BUMEGA di Tenggung Umar Nah, itu bisa diinformasikan ya? Pertemuan itu dilakukan bahas apa sih? Ya, kebetulan saya juga mendampingi pertemuan tersebut Jadi, BUMEGA ini kan secara periodik bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi Kemudian juga bertemu dengan Kemakro Bertemu dengan para menteri Dan membahas hal-hal yang strategis Bagi bangsa dan negara Kusyakot kemarin baru pulang dari Bali Mengadili R20 Dan itu kan juga merupakan hal yang bagus Bahwa Indonesia yang sangat plural Itu menunjukkan watak sebagai negara Yang menjadikan spiritualitas itu Di dalam merajut kehidupan bersama Yang penuh dengan toleransi Dan kemudian bagaimana Pandasila diimikan Dan hal-hal strategis yang Dijalankan oleh Kementerian Agama Itu disampaikan oleh Kusyakot Dan kemudian Ibu juga memberikan Beberapa masukan-masukan Dan terjadi diskusi yang cukup panjang Lebih dari 2 jam Dan terjadi diskusi yang cukup panjang Terima kasih